Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, Tetangga Online Kamu. Bisa kalian lihat, di belakang saya ini udah ada rumah yang keren banget. Rumahnya modern tropis yang penuh surprise. Yuk kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Mas Bobi. Halo, Mas Rizky. Ya, tetangga gimana? Udah kenalan kan tadi dengan Mas Bobi dan Mbak Ari? Nah, kita sekarang lagi di Amirahome yang nuansanya keren banget ini. Tadi saya udah sempat masuk nih ya. Udah dijelasin dikit juga sama Mas Bobi dan Mbak Ari. Nah, bisa diceritain nih mungkin ke tetangga online nih Mas Mbak. Ini konsep rumahnya seperti apa ini? Oke, kalau Amirahome ini sebenarnya konsepnya kita godok bertiga nih. Saya istri sama satu teman arsitek kami. Nah, kalau konsepnya terbuka tapi juga tertutup. Kalau secara arsitektur kita pengennya tropical modern. Tropical modern. Gitu. Berarti banyak tanaman yang di dalam nih? Banyak tanaman, bukaan, sirkulasi udaranya baik, cahaya juga baik. Baik, itu sih sebenarnya. Oke, keren banget ya. Untuk gambaran juga nih buat tetangga. Kira-kira luas lahannya berapa dan bangunannya berapa? Nah, mungkin istri saya nih. Bisa bantu jawab. Luas lahannya kurang lebih di 290 meter persegi. Kalau luas bangunannya sekitar 400-450 meter persegi. Cukup luas ya bangunannya ya. Dan ini karena adanya di huk gitu ya Mas Mbak. Betul, betul. Oke. Kita mulai tournya aja yuk. Karena rumahnya ini gede. Jadi, kita sambil jalan. Oke. Hah? Resip aja. Waduh. Jadi, gimana nih? Kita mulai kanan atau lewat kiri? Kiri dulu ya kalau gitu deh. Lansini dulu ya? Oh, berarti ini ada 2 ya Mas? Betul, ada 2 akses. Akses yang sebelah kiri ini sebenarnya akses harian ya. Kita selalu keluar masuk dari sisi sebelah situ. Oke. Yang ini untuk area, terutama untuk tamu dan rekan-rekan yang lain. Oke. Kita lihat akses utamanya dulu ya. Ayo. Wow. M-Trans-nya agak ngumpet nih ya. Kalau dari depan. Kalau dari depan memang ya itu konsepnya tertutup. Tapi kita juga pengen ada konsep terbuka. Ini pengennya sih ada experience ya sebelum masuk ke dalam rumah. Ini ada ruang antara dulu. Dimana pas kita duduk, kita udah bisa melihat rumahnya seperti apa. Jadi, efek curiosity-nya juga kita coba masukin di sini. Oke. Gitu. Cakup ya. Jadi konsep terbuka tapi tertutup. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu. Di dalam tapi di luar. Di dalam tapi rasa di luar. Nah, ini apa? Teras ya buat. Ini teras, betul. Terima tamu kali ya. Terima tamu. Baik. Di sini materialnya banyak menggunakan batuan alam ya. Betul. Karena tropis, kita juga pengen yang heavy duty sih. Tahan dan mudah dibersihkan juga. Kita sih senang sama alam ya. Di satu sisi, kita punya rumah juga pengen yang mudah dibersihin gitu loh. Makanya warna-warnanya juga kita pakai warna-warna alam ya. Abu-abu, coklat, hitam. Ya untuk menyamarkan sih sebenarnya. Penting tuh ya buat mungkin ya buat istri yang notabene lebih banyak kegiatan di rumah. Jadi untuk gampang bersihin itu harus dipertimbangkan juga ya. Iya, betul. Dan kita pengennya emang bermain di berbagai jenis material ya. As long as emang masih nyambung sih sama konsepnya gitu. Jadi kita coba masukin beberapa. Experience. Experiment. Yang beda-beda lah. Oke, mantap. Kita udah experience bagian luarnya. Lalu kita mau coba experience dalamnya nih. Boleh, ayo. Boleh ya. Nah, begitu masuk. Kita langsung ketemu ruangan apa nih Mbak Ari? Kita nyebutnya ini kayak ruangan antara. Jadi karena memang ada perbedaan level antara tadi yang di luar di jalan. Nah kalau untuk bangunan rumahnya sendiri tuh agak naik sekitar mungkin 60 cm-an kali ya. 60-80 cm ya. Kurang lebih setelah itu. Jadi kita bikin ini jadi kayak semacam ruang yang transit tuh. Dan saya coba untuk bikin dekor yang gak terlalu berat. Tapi ya kelihatan cukup menyambut lah. Kalau misalnya orang datang ke sini. Kelihatan ini ada transisi dulu sebelum kita masuk ke bagian rumah utamanya. Mantap. Dan sampai sini nuansa tropis juga masih kental banget ya. Makanya yang kayak tadi saya bilang. Kita ada di dalam tapi seperti rasanya kayak masih di luar gitu. Oke. Keren banget. Kita udah sabar nih mau experiencing rumah yang indoor tapi rasa outdoor gitu ya. Oke. Kasih sendiri kopi ya? Oh iya. Boleh mas? Boleh. Repot-repot. Iya. Jadi begitu masuk experience-nya adalah selain disambut sama ruang antara tadi. Langsung disambut sama dapur. Jadi emang agak sedikit unik. Ruangan ini kita pakai buat jadi ruang interaksi utama sih untuk penghuni rumah. Kita lebih banyak beraktifitas di area ini karena kalau misalnya pagi pun kita bikin sarapan yang simple disini. Bikin kopi segala macem. Terus kita langsung bisa sarapan di meja makan kecil gitu. Oke. Jadi itu ya fungsinya ruangan ini dibuat ya? Daripada kebuang cuma buat ruangan lewat-lewat aja gitu kan. Kita coba bikin ada aktivitas sedikit disini yang ya yang sifatnya relax, cepat. Cakep ya. Pemanfaatan areanya ini optimal banget nih. Iya. Bisa ada yang disini, ada yang disana. Ini buat makan pagi. Biasanya kan kalau hari-hari kerja sarapan gak bisa lama-lama ya. Jadi kita cuma cukup sarapan cepat aja disini terus habis itu berangkat kerja. Oke. Keren. Tadi pas di depan itu kan kita masuk lewat entrance utama ya. Pintu masuk utama ya. Tadi Mbak Ari sempat ngajak ke pintu masuk yang lainnya. Oke oke. Jadi entrance yang satu lagi itu sebenarnya kita gunakan untuk entrance samping atau entrance service yang sebenarnya lebih banyak kita gunakan dibanding akses utama tadi sih. Oh gitu. Kita coba lihat yuk. Oke gitu. Oh ini yang tadi. Iya. Jadi ini akses yang dari luar tadi. Yang saya bilang. Jadi kita kebanyakan akan masuk lewat sini. Oke. Kemudian dari sisi desain memang sudah dibuat sesuai proses flow ya. Proses flow dari aktivitas kita. Di sini ada set untuk rak sepatu. Untuk kita. Kalau orang bilang apa sih namanya mat room ya. Jadi kita coba untuk bikin ruangan sunsheet buat buka sepatu. Ditaruh gitu kan. Terus kalau mau berangkat juga di sini perlengkapan kayak kos kaki dan lain sebagainya. Storage ya. Storage. Rak sepatu juga gitu. Jadi biar nggak kelihatan berantakan. Oke. Jadi di sini semua ada. Mantap. Rak sepatunya udah di sini semua. Jadi di area apa di entrance yang kedua ini. Samping. Yang samping itu. Itu memang entrance hari-hari yang digunakan ya. Betul. Jadi untuk berbagai kegiatan terutama misalnya mau pergi mau pakai sepatu. Pantasan tadi di depan sana nggak ada rak sepatunya. Ternyata di sini. Benar di sini. Semua di sini. Terus servis juga di sini semua ya mbak? Betul. Jadi kalau misalnya kita lihat ada tiga masa utama ya. Jadi ada area servis. Kemudian yang tadi kita masuk area tengah. Kita sebutnya area penghubung. Oke. Kemudian nanti kita masuk ke bangunan utama di sana. Nah itu yang bawah itu kita semi private. Kemudian yang atas nanti adalah benar-benar private. Karena di situlah ada kamar-kamar nantinya di situ. Oke. Ngomong-ngomong kamar ada berapa kamar? Ini total ada tiga plus satu. Tiga plus satu. Tiga plus satu kamar. Iya. Sekarang kita nih lagi ada di apa? Area servis. Area servis ya. Oke. Oke. Ada apa aja nih di area servis nih mbak? Oke. Mungkin biar urut ya. Oke. Pas kita masuk tadi, kita langsung ketemu sama storage atau gudang. Wow. Jadi ini basement ya? Iya. Jadi ini kayak semi basement sih ya. Semi basement ya. Kita pakai folding door. Biar barang besar, barang kecil bisa masuk semua nih mas di sini. Jadi nanti tinggal ditutup. Ini ada dua meter nih sekitar? Ada sih kayak sekitar 2,3, 2,25 sekitar itu lah. Kurang lebih gitu. Jadi agak di bawah level jalan yang tadi di luar. Oke. Berarti ini digali nih ya? Ini digali. Iya. Seperti digali. Betul. Keren. Yuk lanjut. Oke mbak. Oke masih di servis. Kemudian kita akan masuk ke, ada sedikit split level. Di sini kita masuk ke area dapur basah. Dapur yang memang kita pakai sehari-hari buat masak. Bentuknya letter U. Dengan bukaan yang langsung ke arah luar gitu. Jadi biar kalau yang masak juga gak kepanasan. Jadi sirkulasinya langsung. Mantap. Nah ini tadi saya dicetitain. Katanya bangunan ini ada split level gitu ya. Ada berapa level mbak? Dari basement. Dari basement untuk area servis ini sendiri total ada 4 level sih sebenarnya. Termasuk yang tadi gudang di bawah. Kemudian nanti kita masuk ke lantai atas ini adalah laundry. Dan ada kamar mbak juga. Terus baru lantai atasnya lagi itu nanti ada ruang jemur. Sama ada rooftop. Oh ada rooftopnya juga? Iya. Pokoknya kita maksimalkan semua ruangan yang ada di sini. Oke. Gak heran ya luasannya 400an. Tapi kita mencoba untuk walaupun ini servis ya tetap terang terus kemudian sirkulasinya juga berputar lah ya di sini. Jadi walaupun servis gak harus identik dengan sumpek ya kan. Kalau misalnya kita sendiri sebagai pemilik rumah harus beraktifitas sendiri di dapur, di laundry tuh nyaman lah buat kita gitu. Bukan cuma buat ART gitu ya. ARTnya. Jadi buat kita sendiri juga harus nyaman. Wah keren nih. Biasanya kan kalau memang area servis ya seadanya aja. Ternyata di rumah ini udah dikonsepin ya. Iya betul. Justru saya waktu desain. The most thing yang saya paling concern adalah di area ini. Di area ini yang saya paling concern. Karena saya juga ya itu tadi saya pengen punya aktivitas sendiri di sini yang cukup nyaman. Iya. Ngebayangin digunakan sendiri gitu ya. Iya betul. Yuk kita lanjut lagi nih. Mas Rizky. Siap. Balik lagi ke area tengah. Karena emang area kuara wiri kan dia ini ya tadi. Kayak saya bilang. Nah ini yang saya bilang tadi area semi private publik. Jadi kalau misalnya ada saudara, ada temen datang ke sini. Ya ini yang kita jadikan untuk tempat penerimanya gitu. Jadi agak biar lebih terasa ikrip ya. Ikrip. Makanya dibuat sebesar ini ya ruangannya. Iya dan sebenarnya meja makan di sini kadang kita pakenya kalau misalnya ya itu tadi. Ada temen atau saudara yang agak lumayan banyak. Lihat lain ya. Di sini banyak apa ya. Pernak-pernik yang artsy banget ini. Iya kita seneng banget sama lukisan sih sebenarnya. So far lukisan yang kita suka tuh yang abstrak. Untuk ngebalance ini aja sih ngebalance dari sisi interior ruangan. Karena sebenarnya ini banyak warna gelap kan. Plafonnya kita pake warna gelap. Kemudian si bata expose aja ini juga udah cukup gelap. Itu bata expose tempel atau bata? Tempel. Bata tempel gitu. Tebelnya kalau gak salah kurang lebih berapa ya? Dua senti gitu. Dua setengah senti gitu. Ukurannya jumbo ya? Iya. Bener ini ukuran jumbo. Ini kita pasang satu-satu waktu itu. Dan terus terang dari sisi pengerjaan area ini adalah yang paling lama pengerjaannya. Hampir mungkin kayak dua bulan sendiri sih ngerjain. Nempelin ini satu-satu gitu. Karena mesti lurus, mesti presisi gitu. Dan ini gak kita coating. Jadi cuma habis dipasang kita amplas lagi satu-satu. Supaya warnanya tuh beneran warna bata. Biasanya kan kalau gak di amplas itu dia kena material pas bangun. Nah iya, masih agak kotor-kotor gitu kan. Dan kalau Mas Rizky lihat, kita juga nutnya itu gak kita ratain ya. Sama si bata tempelnya itu. Jadi supaya batanya tuh ada kesan nimbul gitu. Pantesan lama ini. Pengerjaannya detail dan ukurannya masif juga ini. Disini kita coba ada dua interaksi lah. Antara dalam dan luar gitu. Pengennya sih seamless gitu. Jadi supaya kelihatannya ruangannya besar. Karena sebenarnya lebar dari ruangan dalam ini kan gak terlalu lebar ya. Hanya sekitar 4,7. Jadi makanya kita pakai kaca-kaca pintu geser yang besar. Supaya ini tuh kayak berasa kayak jadi satu ruangan gitu. Walaupun ini sebenarnya kita udah masuk ke ruangan yang di luar. Keren. Karena ini area semi-private dan area kumpul-kumpul juga ya. Jadi memang ekstensi di luarnya ini nih. Buat mungkin teman-teman yang senang keluar sini. Senang suasana luar atau pemilik rumah juga. Iya jadi kadang ada orang yang emang lebih senang kalau ngobrol tuh kayak di outdoor gitu kan. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya dia visit kesini, main kesini ya kita lebih banyak duduk di area ini. Ini kan kalau Mas Ruski lihat bentuk tanahnya emang juga gak perfectly kotak ya. Asimetris ya? Iya simetris dan agak trapezium gitu. Bagian-bagian kesananya mengecil. Karena bentuk masa bangunan utamanya ini ya cukup lumayan gede gitu kan. Terus kita waktu itu ngerjainnya emang pas jaman pandemik tuh tahun 2020. Kita pikir cara yang cukup efektif, efisien supaya pengerjaannya gak terlalu lama. Kita pakai strukturnya disini memang baja semua gitu. Jadi kalau lihat ada delapan pilar yang kayak tiang listrik nih ya. Tapi ini sebenarnya struktur utama dari bangunan ini sendiri. Jadi agak lumayan cepat tuh kita disitu ngerjainnya. Kalau lihat di pintu-pintu ini kan juga sebenarnya ini terusannya dari struktur-struktur baja tadi yang di atas gitu ya. Kita coba cover. Yang lainnya ketutup ya? Yang lainnya ketutup. Cuman yang ini, yang ini kan kelihatan kebuka. Ini yang kolom-kolom mas Rizky lihat itu, itu juga sebenarnya ada baja juga. Jadi emang udah kita buat modul. Kalau gak salah setiap 3 meter ini. Setiap 3 meter. Keren. Kita masuk lagi yuk. Masuk lagi. Di ruang ini selain ada ruang makan tadi. Terus kemudian ada living room buat nonton TV. Mantap. Living roomnya asik banget ya. Iya nih living roomnya jadi tempat paling favorit gitu. Karena kalau udah duduk lupa berdiri. Terlihat nyaman soalnya mbak. Iya. Dengan monitor yang sebesar ini ya. Dengan layar sebesar ini. Betul. Wah jadi emang penting ya layar monitor gede di area living room ya mbak. Oh iya dong. Soalnya kalau enggak nanti apa namanya. Karena anakku seneng banget sih nonton TV. Kalau gak nanti dia sibuk aja di kamar sendiri main handphone. Jadi mendingan di sini aja. Mantap. Nah ini kayak kenal nih saya mbak. Router asus ya? Iya nih. Ini router andalan kita lah ya. Karena sebenarnya karena tadi aku bilang kan. Luasan rumah itu kan sekitar 450an meter persegi. Nah pakai router ini nih juara. Jadi bisa ini ya. Router asus ini. Coverage-nya cukup luas. Nah buat temen-temen yang belum tahu. Benda yang bentuknya minimalis ini bukan pajangan biasa. Tapi sebenarnya ini router Zen Wi-Fi AX-XT8 dari asus. Router ini anti-ribet dan jangkauan sinyalnya luas. Kalau biasanya di rumah ada aja nih blind spot atau area yang gak dapet sinyal Wi-Fi. Hal-hal kayak gini bisa terletasi dengan router asus X-T8. Sekarang kita buktiin yuk apa benar. Gak ada blind spotnya. Dan kita lihat seberapa jauh jangkauan sinyalnya. Yuk. Walau beda ruang, tenang aja. Ada fitur AI Mesh. Jadi kalau butuh cakupan ruang lebih luas. Kita bisa hubungin beberapa model router asus yang berbeda. AI Mesh ini fitur router terbaru. Yang bisa menghubungkan beberapa router asus. Untuk membuat jaringan yang utuh. Jadi kalau teman-teman udah punya router asus versi lain di rumah. Terus mau upgrade ke Zen Wi-Fi AX-XT8 ini. Router lama masih bisa dimanfaatin. AI Mesh juga membantu memperluas jaringan Wi-Fi. Dan mengatasi titik mati sinyal. Atau blind spot. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Sekarang ini jarak sekitar 15 meter. Kita coba di lantai 2 yuk. Kalau dengan router biasa. Speed internetnya di kecepatan 59 MB per second. Tapi kalau dengan router asus Zen Wi-Fi AX-XT8 ini. Sini lihat. Speed internetnya di angka 73 MB per second. Dan beneran masih dapet sinyal juga. Di lantai 2 speednya. Jangkauan router asus AX-XT8 ini emang gak main-main. Bisa sampai 255 meter persegi. Atau lebih dari 4 ruangan. Nah. Di carport pun sinyalnya masih penuh. Dan kalau kita pakai 2 router sekaligus. Bisa menjangkau area seluas 510 meter persegi. Mungkin kalian penasaran. Emangnya gak cukup pakai router dari provider. Nah. Jadi gini. Dengan router tambahan. Jangkauan akses sinyal Wi-Fi bisa lebih optimal. Dibandingkan hanya dengan router bawaan provider. Apalagi routernya kayak asus Zen Wi-Fi AX-XT8 ini. Dijamin gak ada blind spot di rumah. Jadi ada harga. Ada kualitas ya pastinya. Desainnya seamless dan futuristik ya. Sekilas. Malah kayak pajangan rumah. Ada 2 pilihan warna. Yaitu putih dan hitam. Sesuai namanya. Yaitu Zen Wi-Fi. Router ini penggunaannya simple. Bikin kita Zen. Soal kualitas gak perlu dilaguin. Router asus X-XT8 dilengkapi AI protection. Yang bisa melindungi data pribadi kita. Caranya dengan mendeteksi dan memblokir situs. Atau koneksi yang berbahaya. Biar gak terhubung sama perangkat di rumah. Terus. Proses instalasinya cepat dan easy to set up. Setelah kabel-kabel terpasang. Kita tinggal konekin pakai aplikasi Asus router yang tersedia di App Store dan Play Store. Kalian juga bisa pakai easy set up yaitu menggunakan QR Code yang ada di produknya. Buat yang penasaran bisa langsung cek ke website Asus atau di e-commerce. Cari router Asus Zen Wi-Fi AX-XT8. Worth it banget buat kebutuhan internet di rumah kita. Gak pakai ribet dan yang penting akses Wi-Fi jadi rata ke seluruh bagian rumah tanpa ada blind spot. Router Asus Zen Wi-Fi AX-XT8 ini bergaransi 3 tahun dan bisa diganti unit baru. Kalau rumahnya lebih kecil, ada opsi pakai XD4S. Satu router XD4S ini jangkauannya mencapai 204 meter persegi atau sekitar 2 ruangan. Kalau butuh lebih, tinggal tambah jumlah routernya aja. Nah, keren kan? Kita lanjut home tournya yuk. Sekarang kita udah ditemenin lagi sama Mas Bobi nih. Kalau tuh saya bikin kopi. Oke Mas. Gimana, gimana? Lanjut, kita mau kemana nih? Mau ke ruang kerja ya? Oke, siap. Ini kita ada ruang kerja. Wow. Jadi istri juga kebanyakan pas pandemi kan banyak WFH. Jadi kita desainin khusus lah buat kerja di rumah. Mantap. Gitu sih. Jadi kayak apa ya, setiap ruangan dapat menikmati taman yang ini ya? Betul. Iya, konek ke area luar. Oke, baik. Kita lanjut ke ruangan di sebelahnya yuk. Nah, kalau ini ruangan apa nih Mas? Kalau ini sebenarnya kamar tamu nih. Oke. Kamar tamu. Karena rumahnya yang lebar, ini adalah area yang paling sisi sebelah kirinya nih. Oke. Seperti itu. Ini kamar tamu ya. Ah, asik nih kalau tamunya orang tua. Jadi gak perlu naik-naik ke atas sih. Gak perlu naik-naik ke atas. Masih bisa langsung konek ke taman juga. Oh iya. Wow, jadi ada akses langsung ke taman nih. Gak perlu muter ya. Mas, ini saya sering lihat di apa ya, biasanya gedung-gedung. Itu apa ya Mas? Material apa ya? Ini material sebenarnya kayak sepandek. Oke. Gitu. Fungsinya sih sebagai pembatas. Pembatas aja ya? Iya. Saya sering lihat nih kalau di kantoran, pembatas tanahnya atau pinggirnya pakai ini biasanya. Ini karena memang lahannya agak sempit dan pengerjaannya lebih praktis seperti ini sih. Bagi kita harus bikin tembok baru. Iya sih. Gitu sih. Lebih efisien mana Mas? Saya benar-benar. Lebih efisien ini sih. Efisien ini? Sangat-sangat cepat dan ya estetisnya juga mudah-mudahan sih dapet ya. Garis-garis kayak gini ada permainan. Oke. Tinggal di warna yang gelap apa seperti ya. Mantap. Jadi efisien waktu? Efisien biaya juga? Biaya. Lebih murah, lebih cepat. Keren. Nah, di kamar tamu ini lantai pakai? Ini pakai SPC. Pakai SPC. Material yang tadi juga kita coba konsisten yang mudah perawatan. Oke. Walaupun dari jenis atau material berbeda, tapi itu tadi ya yang mudah dirawatnya itu jadi tetap. Nah, ini kamar mandi. Oke. Kamar mandinya luasa banget. Area basah, area kering. Sudah dibagi. Kita lanjut ke... Kita lanjut mungkin ke atas ya. Oke, siap. Yuk, Mas Suzuki ke atas yuk. Siap. Oke. Ini tangga. Kalau tangga ini kita bikinnya letter U ya. Supaya ada experience lagi nih. Nih, sambil naik bisa melihat beberapa view kan. Bisa nyapu. Dan sekali lagi, kalau saya terbukanya. Ini intinya di sini nih, hubnya. Oke. Nah, ini dimana-mana ada taman nih di Abita Home? Terbuka dan tertutup. Jadi taman sebagai connecting juga. Oke. Nah, ini kita ada di taman di area mezanin. Oke. Area mezanin di tengah. Berarti adalah split-nya. Ini lantai mezaninnya kita bikin taman. Oke. Mantap. Posisi ini, gak bisa kelihatan keluar kan. Tapi udara dan ini konekat. Tetap masuk ya. Masuk. Mantap. Jadi, area bermain masih tetap private. Mas, tapi ini penasaran nih, ini fungsi utamanya buat apa, Mas? Nah, ini dua fungsi sebenarnya. Fungsi pertama itu, ini kan AC tuh. Untuk AC kita cover. Terus yang ini kita bikin perforated. Supaya ini mudah dirawat kan. Ini harus dicat, harus bisa dipakai buat jalan nih. Oh, gitu? Iya. Jadi, sebagai akses juga dia? Iya, ke arah sana. Oh, oke. Buat servis, buat bersih kaca, terus buat taneman. Keren emang kalau AC bikin rumah, udah dihitung semua ya. Kalau nggak pakai tangan repot. Oke. Di tengah ini ada skalet yang cukup masif nih, Mas? Iya, ini kita pengen menghadirkan cahaya alami dalam rumah ini. Kalau lagi dirasa cukup panas gimana nih solusinya? Ini kita pakai, bisa ditutup sih. Oh, mantap. Jadi ada kanopinya, ada tirainya ya. Ada tirainya. Ini juga area hub. Kalau yang itu, pintu melujuk ke area servis. Oh, yang tadi ya? Betul. Kalau yang ke arah sana, area private ke kamar-kamar. Oh, itu kamar-kamar. Yuk, mau kita lihat ke kamar anak dulu ya. Siap. Wih, ini juga experience yang main lagi nih, koridor. Experience lagi, koridor. Hanya menunjuk ke dua kamar. Ini kamar anak. Ya, di inilah. Perusahaan sih. Sorry, agak berantakan. Keren, Mas. Nah, view-nya dia bisa lihat. Oh, iya. Jadi, dari jendela kamar itu, dinding pembatas di depan itu udah melampaui ya? Kita bikin vistanya sedikit aja deh. Dari luar nggak bisa lihat ke sini nih. Nah, dari sini bisa lihat ke luar. Lepas view-nya. Mantep. Iya. Asik, Mas. Asik. Gitu. Kalau ini, kamar mandinya. Oh, ini mirip kayak kamar mandi tamu ya? Betul. Linear gitu modelnya. Iya. Oke, mantap. Kita lanjut ke mana nih, Mas? Oh, itu udah dibahas belum tadi ya? Yang masalah talang air? Belum, belum. Gimana tuh? Ayo, ayo. Nah, ini kemungkinan atas kan ke arah sini. Iya. Kita bikin talang hidden. Oh, oke. Di atas sini ada talang. Iya. Sekitar 30 cm. Nah, itu ada pipa, kan? Oh, iya. Pipa airnya. Nah, ini fungsinya dua. Sebagai struktur dan sebagai pipa buangan. Jadi, air masuk ke dalam sini. Oh, oke. Jadi, dari pipa ada talang ini, nyambung ke pipa lagi di dalam sini? Langsung. Langsung struktur? Iya, langsung struktur. Oh, oke. Jadi, kita gak kasih perawangan lagi, cuman pakai pipa ini aja udah. Oh, oke. Ada beberapa titik ya, Mas? Ada beberapa titik, ya, semuanya. Ada tiga. Jadi, kalau misalnya lagi di bawah, hujan tuh air gak kayak terjun berarti ya? Betul, betul. Nah, kita bikin talang hidden di sini. Oke, gak kelihatan loh dari bawah. Gak kelihatan. Penasaran mana talangnya. Ini kanopinya pakai kaca atau? Pakai kaca, pakai kaca temper. Itu ada taman lagi tuh di atas. Mau lihat secara? Ayo, Mas. Oke. Nah, ini kan masuk ke area servis foundry nih. Nah, ini domini istri nih, lebih ngerti nih. Ya. Ini area istri nih. Yuk, lanjut lagi. Ini area servis juga, Mas. Cuman, aksesnya masuknya memang dari lantai dua. Kalau Mas Rizky ingat tadi kita di dapur, ada tangga puter. Nah, ini dia nih di sini, lembusnya di sini. Jadi, masuknya di level lantai servis. Karena lantai servis itu, saya bilang tadi kan, bangunannya kebagi jadi empat lantai. Jadi, lantai ke lantainya itu memang enggak terlalu tinggi ya. Mungkin hanya sekitar berapa ya nih? Kayak gini, dua setengah gitu. Iya. Kurang lebih ya. Nah, laundry room ini panjangnya kurang lebih sekitar empat setengah sampai lima meter. Kebetulan ini juga saya desain sendiri sih. Si kabinet-kabinetnya ini. Untuk urutannya seperti biasa. Jadi, baju kotor di area sini. Kemudian, ini adalah laundry supply. Di sini juga ada. Kerannya emang udah kita buat agak tinggi di sini. Masukin cucian. Terus kalau misalnya ada yang perlu dibilas-bilas sedikit, kita bilasnya di sini. Terus kita cuci. Sedangkan kalau untuk kabinet di sini, isinya lebih banyak untuk storage. Kayak anduk, seprek, kayak gitu-gitulah. Sama kalau buat nyetrika, biasanya, kita pakai area ini. Sama kalau udah selesai, nanti tinggal digantung di sini. Cuma ada satu hal nih yang aku pengen bahas sedikit. Walaupun gak estetik, tapi sebenarnya ini menurut saya cukup esensial ya. Ini kita bikin kayak janitor. Ngepel, cuci-cuci, bersih-bersih tuh kita bikin kayak gini supaya lebih rapi juga kelihatannya. Janitor ini esensial ya? Ini gak estetik tapi esensial. Gak estetik tapi esensial. Ini ada kamar mbak. Kita mau lanjut ke lantai atas? Boleh, mbak. Oke. Sekalian ya, pake tangga putar nih. Ini sebenarnya tadinya lahan sisa. Cuma dak beton biasa. Ya, saya coba desain tipis-tipis ya, buat jadi rooftop. Oke, asik nih. Ya, duduk-duduk kalau pagi sama sore sih enak. Cuma kalau siang ya, kalau mau boleh sih, kalau mau sauna. Ada satu wishlist saya nih sebenarnya yang belum tercapai. Apa itu, mbak? Dengan area atap yang segede gini, saya pengen nanti suatu hari saya bisa pasang solar panel. Oh iya, iya. Siapa tau ada yang mau endorse solar panel, boleh. Jadi ini areanya sudah tersedia. Iya. Gitu. Jadi kita akan menjadi bagian dari energy transition ya, kalau kita punya solar panel ini. Benar, benar. Dari Mas Bobi yang ingin saya tanyakan. Seperti misalnya, ini kan rumahnya lumayan besar. Nah, ini proses bangunnya berapa lama ya? Coba-coba, kamu mungkin ingat kali ya. Proses bangun tuh total ya, hampir 11 bulan ya. Iya, sekitar 11-12 bulan lah. 11-12 bulan. Oke, konstruksinya sendiri. Memang waktu tuh pas pandemi kita bangunnya. Jadi memang ada beberapa kendala juga ya, seperti kita tau ya. Masalah suplai bahan, terus pembatasan kerja, dan lain-lain. Kalau kita juga menyiasati dengan banyak menggunakan material besi sih sebenarnya. Material besi supaya bisa sebenarnya untuk mempercepat. Kalau untuk konstruksi utamanya sih sebenarnya nggak terlalu lama. Yang lama memang bagian tahap finishingnya. Itu diskusi panjang sama istri mengenai pemilihan bahan sih. Dan maksudnya yang terakhir, tahap interior. Ini full semua istri yang desain. Ah, oke. Saya bisa paham kenapa. Karena mereka berdua ini arsitek nih. Jadi mungkin ada beberapa, apa ya. Yang harus, beberapa pandangan yang harus disepakatin bersama mungkin. Iya. Mesti ada konsensus. Konsensus. Konsensus bersama. Diskusi panjang. Pagi, siang, malam. Masih gitu. Tapi hasilnya tentunya sesuai dengan harapan ya. Jadi untuk dari sisi materialnya sendiri pun, kita benar-benar hunting sendiri semua. Karena memang pembangunannya kan, karena Mas Bobi ini arsitek, kontraktor. Ya, kita kerjakan sendiri. Oke. Jadi mandor juga sendiri ya. Jadi ngurusin material sendiri juga. Ngurusin budgetnya juga. Jadi itu dia yang paling bikin deg-degan. Mantap. Ini kan tadi saya diceritain bahwa bentuk lahannya asimetris. Ada tantangan tersendiri gak nih? Mengenai bentuk lahan seperti ini? Kalau untuk bangunannya memang trapezium ya. Tantangannya memang, utama hadapan rumah sama untuk area terbukanya. Untuk itu memang, terus terang kami konsultasi juga dengan teman arsitek kami. Siasatnya adalah, tetap ada area yang terbukanya. Di mana sisi rumah mendapatkan semua cahaya. Itu sih. Karena melebar, akhirnya diputuskan untuk kita nempel ke area belakang. Yang terbuka untuk yang sisi yang kreasi di depannya. Namain sedikit, jadi kalau minjem bahasanya teman kita yang arsitek itu, kita dengan desain seperti ini, kita bebas beraktifitas di luar ruangan, tapi sebenarnya kita masih ada di dalam. Sudah tergambar ya maksudnya dari kata-kata tadi ya. Memang secara kita udah home tour, tadi rasanya kayaknya udah keluar bangunan ya. Tapi rasanya kayak masih di dalam. Pertanyaan terakhir nih, mengenai pemilihan desain itu, ada mungkin ada preferensi atau keinginan khusus gitu dengan desain-desain seperti ini. Misalnya kayak pengen tropis banget gitu, pengen modern banget gitu. Ada nggak itu? Kita memang sangat seneng banget ya sama desain arsitektur tropis modern. Indonesia terutama. Dan kita nggak pengen rumah itu mengikuti satu tren tertentu. Kita pengen rumah itu kan investment yang jangka panjang. Kalau kita ngikutin tren, mungkin nanti suatu hari tren itu berubah. Terus kelihatannya rumahnya jadi kayak kelihatan nggak up to date gitu. Kita coba untuk cari ya jalan tengah. Kita ambil konsepnya aja di tropical modern. Kemudian untuk pembelian material dan lain sebagainya, kita pilih yang memang punya durabilitasnya panjang. Jadi paling kalau mau berubah-berubah, ya adanya mungkin di interior kali ya. Jadi kalau bangunannya sendiri sih, mudah-mudahan sih bisa long lasting sih dengan model kayak gini. Tambahan juga ya, ada rumah tuh lebih ada house, ada home ya. Kalau bahasa saya mungkin, saya lebih cenderung bikin rumah yang home. Home tuh artinya ya, kita yang penghuni rumah tuh bisa menikmati. Bukan hanya fasad ya. Bukan hanya fasad yang arsitektural mungkin baik. Tapi ada nyawanya gitu loh. Nggak dingin. Tapi lebih hangat dan bisa mengakomodir kebutuhan atau aktivitas sehari-hari dari pemilik rumah tersebut. Profesinya kebetulan arsitek, jadi tapi kita juga harus bisa consider nampung kebutuhan mungkin dari klien. Jadi nggak bisa semuanya idealisme dari arsitek tuh kita harus diterima sama penghuni rumah. Karena at the end, yang menikmati rumah tersebut adalah yang punya rumah. Bukan yang arsitek gitu. Kita harus consider di situ sih. Buat kita sih itu. Makanya tadi pendekatannya home ya, bukan house. Iya. Oke. Keren banget ya obrolan kita kali ini ya. Tentunya kalian banyak mendapatkan sesuatu dari episode home tour di Amira Home kali ini. Semoga kalian suka. Dan kalau masih ada pertanyaan, langsung aja main ke Instagramnya The Amira Home. Linknya ada di deskripsi. Makasih banyak, Mas Bobi. Makasih banyak. Makasih, Mas Suki. Sampai kita makan yuk. Oke. Kita pamit deh. Melanjut dulu nih. Ciao. Naik ke atas ya. Tadi udah ngopi belum? Oh, belum, Mas. Mau ngopi dulu apa kita naik ke atas dulu? Ayo, boleh-boleh, Mas. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masa. Tadi udah ngopi dulu. 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 Tadi udah ngopi dulu.